Hai, sekarang aku mau ngajak kalian wisata kuliner legendaris yang ada di Bandung Sekarang kita mau ke toko roti yang tertua yang ada di Bandung Namanya toko roti sumber hidangan Toko roti ini buka dari tahun 1929 Jadi sekarang toko roti ini sudah umur 92 tahun Lokasi toko roti ini berada di Jalan Braga Di Jalan Braga sendiri memang terkenal dengan tempat-tempat sejarah Dan wisata-wisata kuliner yang legendaris Salah satunya adalah toko roti ini Nyari toko roti ini memang agak-agak susah karena gak ada pelang namanya Dari gedung Bang BJB kalian cukup nyebrang Sampai ketemu papan nama Jalan Braga Jadi setelah kalian nyebrang kalian cukup jalan sekitar 50 meter Sampai kalian ketemu dengan pedagang lukisan Kelihatan kan pedagang lukisannya Nah toko rotinya itu ada di antara para pedagang lukisan tersebut Pokoknya kalian tinggal lihat aja dari luar Toko yang interiornya jadul Nah sekarang kita lihat dulu menunya Disini menu-menunya masih pakai bahasa Belanda Dan untuk harganya masih sangat terjangkau Nah untuk roti kemarin aku dapat rekomendasi Dari para pelanggan tetap di roti hidangan ini Yaitu roti coklat, roti keju, roti sinamon, dan roti kismis Kalau yang ini daftar menu dari kue dan pastrynya Aku merekomendasi kalian untuk nyobain kue susnya disini Untuk semua jenis kue sus harganya Rp12.000 Dan porsinya itu lumayan besar Kalau yang ini menu untuk kue-kue kering dan selainnya Dan mereka bikin selainnya itu homemade loh Oh iya mereka juga jual roti buaya dan roti kura-kura Dan juga mereka jual ice cream yang mereka buat sendiri Cuma kemarin aku gak sempet nyobain ice creamnya Walaupun terkesan tua dan jadul Tapi toko roti ini punya pelanggan-pelanggan tetap Jadi toko roti ini gak pernah sepi Dan selain itu banyak juga para wisatawan Atau orang-orang yang sedang berlibu dan berkunjung ke Bandung Mereka datang ke toko roti ini Karena mereka penasaran dengan toko roti ini Jadi toko roti ini bukannya hanya dari Senin sampai Jumat Dari jam 9 sampai jam setengah 4 sore Untuk weekend mereka tutup Suasana disini tuh masih jadul banget guys Dan disini kalian bisa ngeliat foto-foto awal mula toko roti ini pertama kali berdiri Nah buat yang penasaran sejarah tentang toko roti ini Kalian boleh search loh di google Kalau yang aku liat nih Mereka masih mempertahankan banget Desain interior dan eksteriornya Walaupun zaman udah berubah Mereka gak merubah sama sekali tempat ini Sekarang kita cobain yuk roti-rotinya Beli roti Keju Ini rotinya kayak gini Yang recommended tuh ini Ini roti kejunya Beli dua Terus beli roti coklat Sama roti apa kismis Sama roti apa ya Ini sinamon Roti sinamon Ini sinamonnya agak-agak mirip Kayak di polijut Terus ada roti susu Sama Ini patiknya agak mirip Kalau yang ini Ini kuesos Sini kayak begini Dan Aku tuh penasaran Sama kuesos yang ini Ini kuesosnya Kayak keong Balanya wangi Ini kulitnya Kayak kue Kulitnya kayak kulit Kalau kita makan Zuba sup Selamat datang ter습 Berhubung aku udah kenyang Jadi aku cuma nyobain si kue sus Dan roti kejunya Dan total yang aku beli Roti-roti di sumber hidangan itu Cukup murah kan Dan porsi rotinya itu cukup mengenyangkan So guys Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih ya udah nonton Nah video berikutnya Aku mau ngajakin kalian Ketempat wisata kuliner legendaris yang lain Yang ada di Bando Ada yang bisa nebak gak ini tempatnya dimana Sampai ketemu ya di video berikutnya Sampai ketemu ya di video berikutnya